Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman yang akan kita bahas kali ini mengenai seorang Menteri Presiden Jokowi yang terkena COVID-19 tetapi tidak menyampaikan ke publik Artinya dia menyembunyikan terkait kondisi dirinya yang terkena COVID-19 Dan ini mendapat sorotan publik, kenapa seorang Menteri yang terkena COVID-19 kok tidak menyampaikan ke publik? Apakah tidak bahaya? Jika tidak menyampaikan ke publik, kemudian berinteraksi dengan orang lain Ini orang lain, ini bisa terjadi tertular COVID-19 Tetapi ini tidak ngomong Dan ini adalah yang terjadi pada Menteri Perekonomian Erlang Hartarto Ada yang pro, ada yang kontra Kenapa Erlang Hartarto ini tidak menyampaikan ke publik? Dan tentunya ini menjadi pembicaraan masyarakat Kenapa seorang pejabat publik ketika terkena COVID-19 kok tidak ngomong ke masyarakat? Tetapi ini ada pendapat lain dari Pak Muldoko teman-teman Kita baca di Kumparan News Muldoko soal pejabat kena corona Kalau Menteri cukup beberapa orang saja yang tahu Jadi kalau Menteri yang terkena COVID-19 cukup beberapa orang Tidak perlu banyak orang Ini disampaikan Tetapi apakah Pak Erlang Hartarto juga menyampaikan ke beberapa pejabat di kementerian Terkait dirinya yang terkena COVID-19? Karena semua orang kan tidak tahu Karena Erlang Hartarto tidak menyampaikan ke publik Jadi menurut Muldoko adalah cukup beberapa orang saja yang tahu Kita baca teman-teman Sejumlah pejabat menjadi sorotan Karena tak mengungkapkan ke publik pernah terinfeksi COVID-19 Salah satunya Menko Perekonomian Erlang Hartarto Yang baru belakangan diketahui Pernah positif corona Usai donor plasma Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko menilai Pejabat negara seperti Menteri Tidak perlu mengungkapkan ke publik Jika pernah terinfeksi corona Jadi menurut Muldoko Tidak perlu mengungkapkan ke publik Kalau dirinya terkena COVID-19 Ini pendapat dari Muldoko Kalau terjadi di Menteri Ya cukup beberapa orang yang tahu Setelah itu ada langkah-langkah Tindakan kesehatan yang harus dijalankan Agar apa? Agar semua hal yang berkaitan dengan tracing bisa berjalan Kata Muldoko di kantor KSP Komplek Istana Rabu 20 Januari 2021 Itu teman-teman cukup jelas yang disampaikan Muldoko Kalau Menteri terkena COVID-19 ini tidak perlu menyampaikan ke publik Cukup beberapa orang yang tahu saja Setelah itu dilakukan tindakan Tracing dan sebagainya Ini kata Muldoko Tetapi yang menjadi aneh Ketika kemarin ada informasi Bahwa Habib Rizik terkena COVID-19 Tidak ngomong ke publik Tidak menyampaikan ke masyarakat Ini dikatakan berbahaya Berbahaya kalau menularkan ke orang lain Ini kadang yang menjadi pertanyaan Apa bedanya Habib Rizik dengan Seorang Menteri yang sama-sama terkena COVID-19 Tidak menyampaikan hal ini ke publik Apa bedanya? Karena setiap warga negara itu di mata hukum kan sama Jadi tidak memandang pejabat tinggi Atau pejabat rendah Atau rakyat jelata Di mata hukumnya itu kan sama Seperti kemarin yang disampaikan oleh Calon Kapolri Pak Listio Sikit Prabowo Bahwa hukum itu tidak boleh Tajam ke bawah tumpul ke atas Itu tidak boleh Semua rakyat di mata hukum adalah sama Jadi kalau Habib Rizik tidak menyampaikan Dirinya terkena COVID-19 Sementara Elangga Hartarto juga tidak menyampaikan Kondisi dirinya terkena COVID-19 ke publik Apa masalahnya? Atau dua-duanya tidak ada masalah? Tetapi kenapa Habib Rizik ini kok dikejar-kejar Sampai seperti itu teman-teman Ini yang kadang menjadi pertanyaan kita Ini teman-teman pendapat dari Pak Muldoko Sekarang kita lihat pendapat dari yang lain Mengenai pejabat yang terkena COVID-19 teman-teman Ini kita ambil beritanya dari Kumparan News Fadlison mengatakan Seharusnya semua pejabat negara transparan jika terkena COVID-19 Nah ini beda lagi teman-teman dengan Pak Muldoko Kalau Muldoko mengatakan cukup beberapa orang yang tahu Kalau seorang menteri itu terkena COVID-19 Tetapi menurut Fadlison seharusnya semua pejabat negara Kalau terkena COVID-19 ngomong transparan ke publik Ini beda lagi teman-teman Sejumlah pejabat negara yang belakangan mendonorkan plasma darah Untuk kepentingan pasien COVID-19 menuai sorotan Pasalnya donor plasma konvalesan hanya untuk mereka yang pernah terpapar Salah satu pejabat yang mendapat sorotan adalah Menko Berekonomian Erlangga Hartarto Jubirke Menko Berekonomian mengaku bahwa ketumpar dari Golkar itu Pernah terpapar COVID-19 tahun lalu Tahun lalu berarti tahun 2020 teman-teman Terkait hal ini anggota DPR fraksi Gerindra Fadlison Menilai seharusnya ada transparansi Apalagi dari seorang pejabat negara Seharusnya semua pejabat negara transparan jika terkena COVID-19 Agar waspada bagi mereka yang pernah berhubungan Kata Fadlison saat dimintai tangkapan Rabu 20 Januari 2021 Itu yang disampaikan oleh Fadlison Terusnya setiap pejabat negara itu jika terkena COVID-19 transparan Ngomong karena orang yang terkena COVID-19 ini berpotensi bisa menularkan ke orang lain yang tidak terkena COVID-19 Nah kalau ngomong semua kan waspada Artinya menjaga jarak, memakai masker, tidak berhubungan sementara ini bisa dilakukan Tetapi kalau tidak ngomong ini yang berbahaya Kemudian kita baca lagi teman-teman Fadli menilai keterbukaan penting untuk melacak mereka yang pernah melakukan kontak rat Demi langkah penjagaan yang efektif Hal itu penting untuk tracing dan lain-lain Apalagi kalau dari hasil PCR yang menyatakan itu Tutur Fadlison Sebelumnya jubir kemenku perekonomian Ali Karenina mengaku elangga positif COVID-19 tahun lalu Namun ia tidak merinci di mana elangga terpapar Menku perekonomian Arangga Hartarto sempat terdeteksi COVID-19 di tahun 2020 lalu Dan saat itu sudah diterapkan 3T Testing, tracing, dan treatment Secara optimal ujar alia kepada kumparan selasa 19 Januari 2021 Nah itu teman-teman pendapat dari Muldoko Berbeda pendapat dengan Fadlison Kalau Muldoko mengatakan Kalau kapasitas seorang menteri itu terkena COVID-19 hanya beberapa orang saja yang tahu Karena ruang lingkup seorang pejabat menteri itu terbatas Katanya seperti itu Jadi hanya beberapa orang saja yang tahu Tetapi ini berbeda dengan Fadlison yang mengatakan Seorang pejabat negara ini kalau terkena COVID-19 harus transparan Harus terbuka kepada publik Sehingga publik itu tahu Kalau seseorang itu terkena COVID-19 Maka harus hati-hati dengan orang yang terkena COVID-19 Itu yang disampaikan oleh Fadlison Beda Muldoko, Beda Fadlison Menyikapi seorang Erlang Hartarto Yang tidak menyampaikan kondisi dirinya Pernah terkena COVID-19 Nah itu teman-teman Dua pendapat yang berbeda Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax